Intro Nampak jelas sesosok mayat anonim tanpa kaki, tangan dan kepala mengapung di perairan Laut Kuala Jaya Pekon Teginenen Kecamatan Lingau Kabupaten Tanggamus pada hari Kamis tanggal 7 September tahun 2023 siang Penemuan mayat anonim itu ditemukan oleh salah satu warga Dusun Karangbolong, mayat yang ditemukan dalam keadaan mengapung itu berjenis kelamin perempuan Setelah dilakukan penepian ke pinggir pantai, mayat anonim tanpa identitas itu turut disaksikan secara langsung oleh Polsek Kecamatan Lingau bersama anggota Kasat Polerut Polres Tanggamus, Kepala Pekon Tegineneng beserta aparatur Pekon, Babinsa, Tenaga Kesehatan Puskesmas Antar Brak, Inapis Polres Tanggamus, Tagana, dan masyarakat yang turut ikut membantu mengevakuasi mayat Kondisi mayat anonim tanpa kepala, tangan dan kaki itu sudah dalam keadaan membengkak Kepala Pekon Tegineneng Muslim mengatakan ia menerima laporan dari masyarakat bahwa mayat anonim tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang bernama Baling dengan posisi mengambang di perairan laut sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Kepala Pekon Tegineneng Muslim mengatakan bahwa mayat anonim tersebut pertama kali ditemukan oleh saudara Baling yang menetapkan dalam nelayan kemudian Muslim juga menjelaskan bahwa mayat tersebut diperkirakan sudah lama mengambang di tengah laut sebab menurutnya kondisi tubuh mayat sudah dalam keadaan membengkak dan tidak utuh lagi Terkait dengan penemuan mayat anonim tersebut, karena di sini sudah hadir anggota Polsek Limau dan Tenaga Kesehatan Puskesmas serta masyarakat maka langkah selanjutnya kita dari pemerintahan Pekon akan melakukan koordinasi dengan pihak hukum untuk lebih lanjut Sementara itu, Kasat Polairut Polres Tanggamus Ibtu Zulkarnain mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengevakuasi mayat anonim tanpa kepala tersebut ke rumah sakit batin Mangunang Kota Agung untuk dilakukan otopsi Terima kasih Kami mendapat informasi dari Kepala Pekinanang Ketamatan Limau, Pak Muslim Bahwasannya ditemukan seorang mayat pantai identitas di pantai Karangkolong, Pekinanang Ketamatan Limau, Pak Agus Kemudian kami berkoordinasi dengan rekan dari TNI AD, Kapolsek, Tagana, dan lain-lain Kita melakukan etakuasi dan melakukan identifikasi Sementara untuk mayat diketahui berjenis kelamin perempuan dengan kondisi mayat yang sudah tidak utuh Kepala, tangan kiri kanan, pergelangan, kemudian kaki, tumit ke bawah, itu sudah tidak ada dan tidak lengkap Setelah dilakukan identifikasi, mayat tanpa identitas diserahkan ke rumah sakit, batin Mangunang, dan perkaranya ditangani oleh Polsek Limau Demikian, terima kasih Dari Limau, Tim Bintang 38 Umar Dhani melaporkan